Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol suing, tapi gak bikin worry. Pemirsa masih berengal sama Irma di sini, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget gitu ya. Sepertinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya diobrolin. Karena memang ya perempuan kalau udah ketemu sama dokter kecantikan, rasanya tuh pengen konsultasi aja gitu loh Pemirsa. Jadi tema kita kali ini adalah memang untuk mengetahui apa sih yang dilakukan begitu ya dari April Medical Care juga terkait dengan pandemi ini. Sehingga ada beberapa pergeseran treatment yang juga itu saya yakin adalah bentuk kepedulian dari dokter Cahaya gitu ya dokter ya. Untuk kemudian juga bisa memberikan layanan seperti Rapid ataupun Sweep. Nah ini layanannya ada apa aja nih kalau untuk layanan si Rapid dan Sweep ini dokter. Karena kan ada beberapa jenis yang aku sampe bingung ini apa yang membeli. Iya ya. Oke, jadi saat ini kita ada layanan Rapid Test dan PCR Test. Rapid Test sendiri ada Rapid Antibody dan Rapid Antigen untuk tes PCR hanya FT-PCR saja. Jadi bedanya apa sih Rapid ini? Jadi Rapid ini literalinya kalau kata anak Cekarastra Selatan atau harafianya adalah tes cepat, tes Rapid ini. Nah tes cepat ini kita punya dua, ada tes cepat imunitas antibody yang IGG-IGM dari darah atau memang yang antigen. Yaitu kita melihat apakah terdapat badan protein virus di dalam tubuh kita yaitu sampelnya dari swab tenggorok melalui hidung. Kalau PCR sama seperti swab, ini swabnya dari swab tenggorok juga yang kita cek adalah lendirnya dari hidung atau dari mulut. Yang dicek adalah materi genetiknya atau RNA-nya. Jadi benar-benar ada nggak sih si virusnya tuh? Oke, nah kalau menurut dokter, ada yang bilang bisa orang tuh terkena COVID-2 kali, terus bahkan juga ada orang terkena long COVID. Ini maksudnya apa sih dokter ya sebenarnya? Jadi kalau COVID-2 kali itu biasanya reinfeksi. Di Indonesia sudah dilaporkan terjadi reinfeksi di beberapa kluster. Hanya memang kalau misalnya terjadi reinfeksi, itu jauh lebih berat. Mudah-mudahan tidak ada, terjadi reinfeksi lagi. Kemudian tadi apa yang kedua? Yang long COVID itu dokter, itu kayaknya berita buruk nih bagi orang-orang yang mungkin pernah kena COVID. Ada gejala-gejala long COVID. Oke, long COVID. Bisa dihindari nggak sih sebenarnya? Betul, gejala long COVID. Bisa, sangat bisa dihindari kalau imunitas kita memang kuat ya. Karena long COVID ini kan, dia gejala-gejalanya terus sampai lebih dari 3 bulan. Masih terasa lemes, masih terasa ada sugesti sesak gitu kan. Iya, jadi long COVID ini juga penelitiannya belum begitu banyak. Tetapi tetap bisa dihindari dengan salah satunya imunitas tadi. Karena memang virus-virus ini obatnya hanya imunitas. Tidak ada antivirus-antivirus yang membuktikan bisa menangkal si COVID ini. Oh oke, balik lagi ke imunitas gitu ya. Jadi, pemirsa ini bukan hoax gitu. Ketika aku selalu minta sama pemirsa untuk selalu berbahagia. Nggak usah terlalu banyak pikiran yang memberatkan gitu ya. Itu benar loh pemirsa sebenarnya untuk menyelamatkan kita semua agar tidak sampai terinfeksi begitu ya. Dengan gejala yang parah apalagi. Tapi kalau misalkan OTG sekarang juga sudah sangat banyak sekali tanpa gejala. Untuk itu yang bisa mengembalikan kita ke dalam kondisi sehat lagi. Bisa dikatakan sembuh lagi, lagi-lagi adalah imun. Tapi dokter, ini ada beberapa artikel juga yang aku baru baca gitu ya. Mengatakan bahwa tes PCR negatif tidak selalu dikatakan orang itu sembuh dari COVID gitu ya. Karena ada beberapa juga yang mengatakan si bakterinya atau virusnya sebenarnya sudah mati. Dan lain sebagainya yang aku sampai, ini maksudnya apa ya gitu. Nah, kapan sih orang sebenarnya dikatakan sembuh dari COVID? Oke, jadi kalau dari WHO sendiri yang terakhir itu, jika terkena, jika terdeteksi oleh PCR positif atau antigen positif dengan beberapa kriteria, itu jika tidak ada gejala, kita cukup isolasi mandiri 8 hari. Itu sudah bisa beraktifitas dengan menjaga tetap protokol kesehatan. Hanya jika ada gejala, ditambah 3 hari setelah hilangnya gejala. Jadi tidak perlu menunggu PCR negatif. Penelitiannya pun dari burah itu, nilai CP di atas 25 tanpa gejala, dengan 8 hari tanpa gejala, itu sudah bisa dinyatakan sembuh atau tidak infeksius. Jadi tinggal bangkai-bangkainya aja gitu virusnya tuh. Ah iya nih, bangkai-bangkai itu maksudnya apa ya? Oke, jadi virus itu kan tetap dia punya protein, punya badan, punya buntut, punya kepala, dan teman-temannya lah itu pokoknya ada rangkaiannya. Nah, sebenarnya virusnya ini sudah mati, tapi tinggal badan-badannya aja yang harus kita bersihkan, sama tubuh kita sendiri. Nah, biasanya bangkai-bangkainya ini harusnya seperti vaksin saat ini, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah virus-virus yang mati. Oke. Agar tubuh kita kenal, kalau ada virus yang semacam ini itu bukan teman kita, tapi harus dibunuh, itu adalah musuh kita. Baik, baik, baik. Bisa mudah beradaptasi begitu ya, sebenarnya lagi-lagi ya. Tapi kalau untuk sembuh sendiri, lagi-lagi adalah bagaimana usaha kita atau ikhtiar kita untuk tetap menjaga diri kita dalam kondisi sehat gitu ya. Tapi tadi dikatakan sembuh karena kadang-kadang orang nggak punya gejala lagi, nggak ada yang dirasain lagi gitu ya, sesaknya udah hilang gitu kan. Seperti udah jadi orang sehat lagi gitu. Iya. Tapi di tes masih positif, di tes masih positif gitu ya. Sehingga beberapa kali itu orang harus tetap berada di rumah dan lain sebagainya. Sehingga sekarang, itu tadi saya katakan sama dokter, saya membaca beberapa artikel yang mengatakan sebenarnya bisa dikatakan sembuh, lagi-lagi harus komunikasi dengan dokter. Betul. Itu yang paling tepat begitu ya dokter ya. Jadi, periksa terus negatif, oh yaudah bisa kemana-mana. Betul banget. Karena memang update-nya sangat cepat sekali ya, bahkan lebih dari sebulan sekali gitu update si kasus ini. Oke. Berarti kita benar-benar harus baiknya ke dokter juga. Jadi, bukan hanya sekedar periksa aja, tapi ya periksa aja juga harus... Tetap dikonsulkan. ...senaga kesehatan begitu ya. Karena sejarah ataupun riwayat kesehatan kita juga kan bisa sekaligus dikonsultasikan gitu ya, bersama dengan dokter yang kita percaya begitu ya dokter ya. Dan pemirsa kalau kita sudah berangkat ke dokter, kita sudah konsultasi secara benar gitu. Saya rasa itu juga bisa jadi satu hal yang menenangkan diri kita juga untuk bertemu dengan orang lain. Karena bagaimanapun, kita pasti punya rasa kekhawatiran untuk kembali berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Ketika mungkin kita ngerasa, apakah diri ini benar-benar sudah aman gitu ya. Tidak bisa menginfeksi lagi gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk treatment-nya sendiri nih ya, dari dokter, dari apro-medical care, ini jangkauannya di mana aja nih dokter sejauh ini? Oke, sejauh ini kita ada di Jabodetabek. Oke. Sejauh ini sampai Jabodetabek, kita terakhir itu ke arah Serang hanya untuk pemeriksaan masal. Ah, berarti kalau misalnya yang kayak mau bersama-sama masal gitu, itu bisa ya request sama dokter juga gitu ya. Betul. Oke. Ada minimum nggak sih dokter yang diperiksa? Misalnya kayak harus ada lima orang yang mau periksa dan sebagainya. Betul, kita ada minimum, minimalnya empat orang. Jika dibawa itu juga bisa hanya dikenakan charge APD paling. Karena kan APD-nya ini kita sekali pakai, kita nggak bisa campur-campurin sama tempat lain. Jadi misalnya, tetap saya satu keluarga kok, tapi beda rumah, tetap kita pakai satu APD. Jadi APD di situ langsung dibuang. Oke, nah terakhir dokter, boleh dong dibagi tips-tipsnya nih agar kita semua bisa tetap dalam kondisi yang sehat, tetap berbahagia gitu ya, dan siap menghadapi hari esok dengan segala kabar berita yang kita dapatkan. Ya, sebenarnya rumusnya tuh sangat mudah sekali. Seperti dari yang saya bilang, iman, aman, imun. Iman, kita kembalikan kepada yang maha pemilik, bahwa apa yang terjadi, pasti tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sengaja dan tidak sengaja, pasti sudah tergoret di luar makhluk. Jadi kita harus percaya dulu itu sama Allah, balikin lagi kepada Allah, bahwa apa yang terjadi saat ini, pasti sudah ada goretannya. Sudah maksud gitu ya. Kemudian keaman, aman adalah salah satu ihtiar, yaitu protokol kesehatan. Untuk saat ini, kita bukan hanya 3M, tapi 5M, mencuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker, menjauhi kerumunan, juga satu lagi itu, menjaga interaksi. Jadi jangan terlalu banyak interaksi dengan orang. Kemudian imun, imun gampang banget, makan enak, istirahat cukup, aktivitas seperti biasa. Insya Allah semuanya terjaga, protokol kesehatannya oke. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan merah bahaya. Amin, amin, baiklah, terima kasih Dr. Cahaya sudah berbincang. Amin, sama-sama Irma. Semoga bisa tetap terjaga juga gitu ya dokter, karena tentunya tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, jadi semangat beraktifitas, semoga kondisi ini tidak membuatlah para tenaga kesehatan semuanya ya. Tetap semangat, terjaga, jumpa lagi kita insya Allah. Dan pemerintah terima kasih sudah menyaksikan program ini, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi nanti kita ya, di hari-hari yang penuh dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax